Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Jember Saya jalan dengan program pemerintah Untuk belajar di rumah selama pandemi virus corona ini Pak Ali berkomitmen untuk menemani kalian untuk belajar ya Nah ini Senen 13 Maret April ya 13 April Materi dari pemerintah di TVRI adalah virus Ada virus bagian 1, corona menyerang tubuh dan virus bagian 2 Untuk melengkapi materi tersebut dan memberi pengayaan Maka Pak Ali akan membantu kalian untuk menggali lebih dalam tentang virus Kita akan mulai dari sejarah virus Nah ini adalah virus corona ya yang sedang menyerang kita prosesnya seperti ini Nah virus itu apa? Virus ini dalam bahasa aslinya artinya adalah racun Karena dulu dianggap sebagai racun ya Bukan dianggap sebagai makhluk hidup yang menyerang gitu ya Bukan dianggap sebagai infeksi Oke kenapa seperti itu ya Penelitian tentang mikroorganisme itu diawali sejak ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek Ini adalah orangnya Mikroskopnya cukup sederhana seperti ini Dan yang pertama kali Dilihat oleh Anthony van Leeuwenhoek Itu adalah sel Selnya ini pun pada sel tumbuhan yang sudah mati Yaitu sel bagian ini Sel kapus Tapi setelah itu ini tonggak sejarah ya Setelah itu mikroorganisme ini dipelajari lebih mendetail Kemudian pada tahun ini tahun berapa ini? Tahun 1600 ya Oh lama sekali Tahun 1800 200 tahun kemudian Meyer mendapatkan suatu penyakit yang menyerang tanaman tembakau Ditandai daunnya berbintik-bintik Ya kekuningan Meyer mencoba mengekstrak daun yang terinfeksi Jadi daun itu ditumbu Ya oleh Meyer Ditumbu Kemudian Diambil sarinya Diperas ya Diperas Kemudian dimasukkan ke Apa Diperas Dimasukkan ke wadah Lalu dimasukkan ke Botol Nah Dimasukkan ke botol gini Terus kemudian Meyer mencoba mengekstrak daun terinfeksi dan menyemprotkan Kemudian ini disemprotkan ke Tanaman yang sehat Ya Disemprotkan pada daun tembakau yang sehat Ternyata daun yang sehat tertulari penyakit tersebut Ya Artinya Penyakit ini bisa menular Ya jadi Pasti mereka Berpikir ini pasti bakteri Atau mungkin Amuba Atau apa ya Makhluk hidup yang Sudah dikenal waktu itu yang Yang paling kecil dalam tingkat sel Ya diambil ekstraknya ini diperas loh ya Disaring gini Ya Kemudian Nah Filternya di Lebih di Apa Di Perkecil lagi Oleh Ivanovski Ya kalau dari namanya Dari Rusia ini ya Dengan menggunakan filter Saringan yang dapat menyaring bakteri Jadi bakteri Tidak ikut Ya Saringannya ini Dibikin lebih Kecil lagi Ya Sehingga Bakteri tidak bisa Jadi tetap diambil ekstraknya Dimasukkan pada saringan yang sangat kecil Ya Melakukan penyaringan getah tanaman tembakau Ya Lalu hasilnya dioleskan pada daun tembakau yang sehat Ya Daun yang sehat Ya Karena kecurigaan itu adalah bakteri harus dibuktikan Ternyata tanaman yang sehat tertular juga Kesimpulan maka organisme yang menyerang tanaman tembakau adalah patogen yang berukuran sangat kecil Atau zat kimia Nah makanya itu disebut racun ya Virus Yang diproduksi oleh bakteri dan lolos penyaringan Jadi dianggap itu adalah racun yang dihasilkan bakteri Itu adalah kesimpulan dari Ivanovski Ya Jadi muncullah istilah virus ya Racun Nah Kemudian pada tahun 1987 M Berjering Nah dari kebangsaan Belanda Menemukan fakta bahwa organisme yang menyerang tembakau tidak dapat tumbuh Dalam medium yang dibiakan bakteri Dan tidak mati walaupun dimasukkan ke dalam alkohol Nah ini bakteri Nah ini bakteri biasanya mati ya dalam alkohol Terus dikasih tempat yang bakteri Dia tidak bisa tumbuh di mana bakteri bisa tumbuh ya Jadi organisme yang menyerang tembakau tidak dapat tumbuh dalam medium biakan bakteri Artinya terbukti bahwa memang bukan bakteri Benjering menyimpulkan bahwa organisme yang menyerang tembakau tersebut sangatlah kecil dan hanya dapat hidup dalam makhluk hidup yang diserangnya Jadi semakin mengerucut ya Sampai pada akhirnya pada tahun 1935 Wendell M. Stanley seorang ahli biogimia Amerika Ya ini adalah fotonya Meneliti penyakit mosek pada tembakau ini Ya Dari penelitian tersebut ditemukan kristal yang berbentuk jarum Seperti kristal Ya ini yang diteliti waktu itu Kristal berbentuk jarum Ya Kristal tersebut disimpan dalam botol dan tidak menunjukkan adanya aktivitas kehidupan Jadi seperti benda mati Ya Saat kristal tersebut dilarutkan Larutannya diusapkan ada permukaan daun tembakau yang sehat Kemudian daun sehat tersebut terserang penyakit mosek Stanley adalah orang yang menamakan virus itu Tobago mosek virus Ya Jadi ini disebut sebagai Kita kenal dengan TMV ya Tobago mosek virus Oke Virus TMV yang ditemukan oleh Wendell M. Stanley Struktur virusnya adalah seperti ini Ya Dan Terdiri dari RNA Ya Dan subunit protein Hasil perbesaran virus ini Karena virus ini sangat-sangat kecil Ya hanya bisa Dilihat dengan mikroskop elektron Jadi mikroskop cahaya sudah tidak mampu Ya jauh lebih kecil dari sel Ya Dan nanti akan kita pelajari bagaimana cara kerjanya Ya Kemudian Dan ciri dan struktur dari virus sekarang Apakah virus dikelompokkan sebagai makhluk hidup atau benda mati Ini yang sering jadi perdebatan Ya Jika berada di luar sel hidup virus tidak dapat bergerak Dia mengikut saja Ada angin ke kiri ya Ke kiri Ada aliran ke kanan Dia ke kanan ya Tumbuhan atau Ya Tumbuh juga tidak bisa Atau bereproduksi Sehingga sel Sehingga di luar sel Makhluk hidup Virus ini dikelompokkan sebagai makhluk tak hidup Jadi dia kayak kristal Ya Dianggap tidak hidup Sebaliknya jika virus ini Berada di dalam sel makhluk hidup lain Seperti tumbuhan hewan atau manusia Virus dapat tumbuh dan berreproduksi Sehingga dikatakan bahwa virus adalah makhluk hidup Oleh karena itu virus dikategorikan sebagai peralian makhluk hidup Makhluk tak hidup ke makhluk hidup Ya Nah Kalian mungkin bertanya Apa ini kayak paku-paku ini Nah ini adalah kunci Jadi sel itu tidak sembarang zat bisa masuk Hanya zat-zat yang diizinkan Jadi kayak ada Sel itu kayak ada ini Kayak ada security-nya Jadi disini Setiap Disini itu ada Petugas keamanan yang Sudah punya protokol tertentu Tidak boleh Makhluk hidup atau hal yang tidak dibutuhkan Masuk Nah kabar buruknya Virus ini memiliki Kembal kuncinya Disini ada gemboknya Dia punya kuncinya Nah Virus ini setiap virus tertentu Hanya menyerang sel tertentu Tidak menyerang sel lain Yang sekarang terkenal adalah virus corona ini ya Hanya menyerang sel Yang berhubungan dengan pernafasan Ya Kecuali dia Ya Bermutasi memiliki gembok untuk sel yang lain Ya Nah ini yang sedang Membuat Sebenarnya virus corona ini mutasi dari virus influenza yang ada sebelumnya Ya yang bermutasi itu adalah gemboknya Kuncinya ini Ya Kabar buruknya kuncinya ini Ternyata sekarang bisa Masuk ke sel paru-paru Sebelumnya kan penyakit itu kan disahuran pernafasan Nah ini Corona ini bisa menyerang sampai paru-paru Itu yang membuat corona ini Covid ya 19 Sangat ditakuti Oke Kita akan bahas nanti Oleh karena itu Virus di katorgian juga peralian ya Berikutnya adalah ciri-ciri umum yang dimiliki oleh virus Virus berukuran sangat kecil Ya ini berkisar antara 0,5 mikrometer Mikro itu 10 pangkat min 6 10 pangkat min 6 Jadi Seper 1 juta meter Kecil sekali ya 1 meter dibagi 1 juta Ya Itu pun Belum Masih lebih kecil lagi ya Masih dibagi lagi Masih dibagi 50 Masih dibagi 20 ya Jadi 20 juta Seper 20 juta Ya 0,05 sampai 0,2 mikro Ya 1 mikro seper 1000 milimeter Ya Atau 1 per juta Seper 1 juta meter Ya Oleh karena itu virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron Ya Frekuensi elektron dan frekuensi cahaya itu Frekuensi elektron lebih besar Jadi frekuensi cahaya tampak itu sudah gak mampu untuk menangkap ini Lebih kecil dari frekuensi cahaya tampak Dia anunya Apa panjang gelombang Lebih kecil dari panjang gelombang cahaya tampak ini Ukurannya Jadi sangat kecil Tubuh virus terdiri atas lubung dan bahan inti Tubuh virus terdiri atas lubung dan bahan inti Bahan inti berupa RNA atau DNA Jadi ada nanti virus di Bedakan menjadi dua cara nanti ya Ada di Dari bahan intinya RNA DNA Ada juga yang pakai taksonomi Ya Nanti kan kita bahas juga Jadi Bahan inti berupa RNA dan DNA Jadi ada virus RNA ada virus DNA Ya Bedanya apa Kalau ini kan ribu nuklutasit Kalau ini dioksir ribu nuklutasit Ya Virus tidak mempunyai membran Dan organel-organel yang penting bagi kehidupan Dia hanya punya kapsit Punya kunci Terus punya DNA Nah Atau RNA ya Virus hanya dapat bereproduksi Jika berada dalam sel hidup Atau jaringan hidup Virus dapat dikristalkan Layaknya benda mati Oke Tapi virus juga bisa hancur loh ya Bisa Jadi nanti ada caranya Bentuk virus bermacam-macam Ada yang berbentuk batang Bola Atau berbentuk bulat Berbentuk peluru Beberapa berbentuk uruh T Seperti virus bakterifat Bentuknya seperti uruh T ini Adalah bakterifat Ya disini virus influenza Nah Virus covid-19 Ini adalah mutasi dari virus influenza ini Ya Kalau virus influenza ini sudah Mungkin kita kenal sejak dulu Ya Covid ini bermutasi sehingga Menjadi Bisa menginfeksi paru-paru Biasanya kan cuma saluran pernafasan saja Salurannya gak sampai paru-paru Nah disini ada Bakterifat ya Dia ini adalah virus pemakan bakteri Jadi Kalau dia sudah pemakan bakteri Gak mau makan yang lain Ya jadi disini Atau Lebih cocoknya bukan pemakan Pembajak Ya nanti caranya adalah Dengan cara pembajakan Nanti Nah disini ada Selubung virus Ada glikoprotein Ya ada kapsit Ya ada RNA atau DNA Ini adalah Apa Kode genetik dari virus Ya ada kapsit Terus ada Selubung virus disini Terus ada glikoprotein Nah glikoprotein ini Yang merupakan Kunci Sehingga dia bisa masuk ke dalam Sel tubuh Atau sel makhluk hidup lain Nah kalau ini Adalah Virus influenza Yang sekarang Ada variannya Yaitu Covid-19 itu Dia ada Hemaglutinin Ada lapisan pelindung Ada kapsit Ya ada RNA Jadi termasuk virus RNA ya Ada Neurominidase Dia adalah Pembuka gembok Sel pernafasan kita Ya Ini adalah T-virus Ya Kalau sekilas Seperti huruf T Maka disebut T-virus ya Ya padahal Ya bentuknya Seperti mikrofon Kalau orang Jawa Yang menemukan ini Mungkin Disebut virus pentol ini ya Seperti pentol yang ditusuk Ya ini ada kepala Ya ada Ekor Terus ada serabut Ini untuk menancap Ya Ada selubung protein Ada asam nukleat Ini nanti yang Akan di Masukkan ke dalam tubuh Dari bakteri Dan akan Membajak seluruh sistem bakteri Yang Akan digunakan untuk Mereplika dirinya sendiri Ya prosesnya seperti itu Kita Pelajari dulu Bakteri Fak Di mikroskop elektron Bentuknya seperti ini Ya Kalau digambar seperti ini kan Agak susah melihatnya Jadi enak gambar Skat seperti ini Ya Disebut bakteri Fak Karena virus ini Menyerang bakteri Ya Dan hanya bakteri tertentu Bakteri yang dia punya Kuncinya Ya Tubuh virus Bakteri Fak Terdiri dari Kapsit Ya Kepala Dan ekor Jadi ada ekor ini Terus ada Kapsit Ya Ada kepala Kapsit itu Selubung protein Ya Kapsit merupakan Lapisan pembungkus Tubuh virus Ya Kapsit adalah Lapisan pembungkus Tubuh virus Yang berfungsi Memberi bentuk virus Dan melindungi virus Dari kondisi lingkungan Sekitarnya Ya Kepala virus Berisi materi genetik Atau asam nuklear Yaitu Bisa DNA Atau RNA Ini kapsit Eh kepala virus Ekor merupakan Bagian tubuh virus Yang penting Untuk melekatkan diri Ke sel inang Untuk menusukkan Materi genetik virus Kedalam sel inang Nah Cara reproduksinya Berikut ini Virus dapat Berreproduksi Itu ada Dua cara Ada Litik Dan lisogenik Ya Litik Ya Kalau berasal dari Kata mirip Lisis Lisis itu hancur Ya Oke Daur litik ini Pertama virus Akan Nancap Ya Disini ada Sitoplasma bakteri Dinjingnya Nah Disini Kaki-kakinya ini Ya Atau Digunakan untuk Menancap Dan Dia memiliki Kunci Yang bisa Membuat Dinding sel ini Tertembus Ya Kemudian Dia akan Ada proses Insersi Namanya Dia akan Menyemprotkan Materi genetiknya Kedalam Ini proses Insersi Kemudian Setelah Dia masuk Ya Sel ini Ya Dia setelah Insersi Dia masuk Kedalam sel Materi genetiknya Ini akan Masuk Ke inti Dia akan Merusak sistem Di inti Ini Sehingga Inti akan Memerintahkan Ribosom Yang ada Di luar Untuk memproduksi Untean genetik Dari Virus Bisa RNA Atau DNA Ya Maka Seluruh Perangkat Kehidupan Dari Sel ini Akan dibaca Oleh virus itu Untuk Membentuk Materi genetik Dari virus Ya Jadi Jadi Kemudian Ada Proses Transkripsi Di sini Jadi Adalah Messenger RNA Virus Ditransaksikan Menjadi Materi Protein Baru Ya Nah Kemudian Di dalam Tubuh Sel itu Akan Membentuk Sperpat Dari virus Proses Terbentuknya Fak Baru Kemudian Setelah Jadi virus Baru Maka Dinding Sel akan Pecah Dan Jadilah Virus Baru Ya Ini Prosesnya Cepat Proses ini Tidak lama Dan Satu Sel Itu Bisa Menghasilkan Sampai 300 Virus Ya Jadi Begitu Kita Kena Virus Waktu Inkubasinya Itu Tidak Butuh Lama Ini Sebabnya Ya Walaupun Sel kita Itu Triliunan Ya Atau Meliatan Sel Penafasan Kita Tapi Yang Bajak Ini Kemampuan Untuk Mereproduksi Seperti Ini Bisa Kolaps Juga Ya Jadi Prosesnya Itu Nomor Satu Adalah Virus Nempel Pada Bakteri Ya Nomor Dua Yang Ini Ya Dinding 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 Dilarutkan Dilarutkan Oleh Enzim Dari Virus Ya Melalui Lubang Yang Sudah Dilarutkan Enzim Virus Tersebut DNA Virus Dimasukkan Kedalam Bakteri Tahap Ini Penetrasi Ya Atau Insersi Diinsertkan Ya DNA Virus Mengambil Alih Tugas DNA Bakteri Jadi DNA Virus Akan Mengambil Alih Tugas DNA Dari Bakteri Ya Menggunakan Metabolik Bakteri Yang Menghasilkan Komponen Komponen Virus Jadi Sistem Pembuatan Protein Di Bakteri Ya Dibaca Oleh Virus Untuk Membuat Untayan DNA Atau RNA Dari Virus Itu Sendiri Sehingga Akan Terbentuk Ekor Serabut Ekor Kepala Setiap Komponen Darifak Kemudian Bersatu Dalam Proses Pematangan Sehingga Akhirnya Virus Baru Terbentuk Terbentuk Virus Baru Oke Virus Baru Yang Terbentuk Mengeluarkan Enzim Lisozim Untuk Menghancurkan Dinding Sel Bakteri Setelah Dinding Sel Bakteri Hancur Atau Lisis Virus Tersebut Keluar Dan Menyerang Bakteri Bakteri Lainya Akhirnya Bakteri Mengalami Kematian Nah Ini Bagian Yang Menyeramkan Virus Yang Telah Menginfeksi Sel Lain Pun Mengulangi Siklus Litiknya Kembali Siklus Litik Menghasilkan Virus Baru Hanya Membutuhkan Waktu Kurang Dari 20 Menit Ya Itu Satu Sel Sel Hancur Kurang Dari 20 Menit Ya Itu Tapi Bukan Bakteri Kalau Untuk Virus Corona Pak Ali Belum Dapat Referensinya Jadi Belum Berani Ngomong Tapi Kurang Lebih Prosesnya Sama Seperti Itu Terus Ada Daur Lisogenik Nah Ini Tidak Langsung Menyerang Tidak Langsung Kolap Selnya Tetapi Sel itu Menyimpan DNA Virus Ya Prosesnya Seperti Ini Tidak Semua Virus Yang Masuk Dalam Sel Makhlu Hidup Langsung Menghancurkan Dinding Sel Tersebut Dan Membuat Sel Tersebut Lisis DNA Virus Masuk Dalam Bakteri Menjadi DNA Bagikan DNA Inang Melalui Rekombinasi Meskipun Menjadi Bagian Dari DNA Inang Namun Virus Tidak Langsung Mengambil Alih Metabolisme Inang Virus Ngikut Saja Jadi Kalau Inang Membelah Diri Jadi Virus Masuk Ya Virus Masuk Kedalam Inang Akhirnya Untean Genetiknya Ditempelkan Pada Untean Genetik Inang Dan Setiap Inangnya Ini Membelah Diri Dia Ikut Membelah Dan Pada Suatu Saat Tertentu Ya Dia Akan Mengaktifkan Dirinya Virus Tersebut Menghancurkan Inangnya Jadi Proses Ini Cukup Menakutkan Keliatannya Gak apa-apa Selnya Fine-fine Saja Ternyata Sel Tersebut Memiliki Untean DNA Virus Yang Terus Membelah Bersama Sel Tersebut Ya Urutan Proses Sebagai Berikut Ya Jadi Disini Virus Hidup Pada Tempat Yang Spesifik Pada Permukaan Tubuh Sel Bakteri Setelah Melisiskan Dinding Sel Ya Virus Melakukan Penetrasi Materi Genetiknya Kedalam Tubuh Bakteri Ya Dia Melakukan Penetrasi Ya Dimasukkan Ininya Materi Genetiknya Ya Proses Ini Kemudian Nomor Dua DNA Kemudian Menyisip Kedalam DNA Bakteri Dan Membentuk Provac Dia Membentuk Provac Ya Menyisip Ya Nah Kemudian Jika Bakteri Membelah Diri Provac Ikut Membelah Diri Sehingga Anakan Sel Bakteri Pun Mengandung Provac Hal ini Berlangsung Terus Menerus Sehingga Bakteri Mengandung Provac Menjadi Amat Banyak Jika 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 Keadaan Lingkungan Mendukung Virus Akan Mengalami Pematangan Sehingga Memasuki Keadaan Litik Ya Dia Bisa Menghancurkan Dia Akan Membajak Lagi Dan Menghancurkan Seperti Cerita Yang Sebelumnya Cerita Ya Penjelasan Sebelumnya Virus Virus Baru Pun Dibentuk Siap Menyerang Sel Lainnya Ya Khusus Corona Ya Ini Dalam Satu Apa ya Satu Kelompok Dengan Influenza Sebelumnya Ada SARS Ya Jadi Ini Beberapa Kali Menyerang Flu Ini Sebelumnya Dulu Yang Kejadian Pandemik Dunia Yang Hampir Seperti Ini Adalah Spanish Flu Ya Terus Kemudian 10 Tahun Yang Lalu Kalau Tidak Salah Atau 14 Tahun 15 Tahun Yang Lalu Sekitar 15 Tahun Yang Lalu Ada Serangan Virus SARS Ya Severo Acute Respiratory Syndrome Atau Sindrom Pernapasan Akut Diskopkan Virus Baru Yang Bermutasi Dari Virus Corona Sebelumnya Virus COVID-19 Ini Bermutasi Menjadi SARS Ini Juga Merepotkan Dulu Kita Kenal Ada Flu Burung Ada Lagi Flu Babi H5N1 Berkali Kali Bikin Olah Corona Virus Ini Menyerang Sistem Pernapasan Di cara awal Demam Lebih dari 38 Celcius Tubuh Menggigil Masa Inkubasinya 2-10 hari Kalau Yang baru COVID-19 14 hari Masa Inkubasi Disini Lemah Letih Lesu Batuk Kering Sesak Napas Sekarang Kekurangan Oksigen Cara Cara Pencegah Hindari Berkunjung Kedara Yang Terkena Wabah Hindari Penderita Dengan Kejala Penumunia Hindari Menyentuh Organ Mulut Mata Atau Hidung Petugas Meskid Harap Menggunakan Masker Nah Kalau Sekarang Ini Lebih Berbahaya Lagi Ya Karena Penularannya Dulu Burung Penularannya Manusia Jadi Bukan Lainnya Petugas Medis Yang Harus Menggunakan Masker Seluruh Masyarakat Sebelum Pandemi Kini Selesai Kita Keluar Diharapkan Menggunakan Masker Kalau Dari Seki Klasifikasinya Sendiri Dari Gambar Ini Jelas Virus Ini Yang Kecil Sekali Dibandingkan Dengan Ukuran Klasifikasi Virus Klasifikasi Dalam Penamaan Virus Dirintis Sejak 1966 Sejak Dulu International Committee On Taxonomy Of Viruses ICTV Ya Dan Terpisah Dari Klasifikasi Makhluhidup Ya Biasanya Klasifikasi Makhluhidup Ada 7 Taxon Disini Cuman 4 Taxon Atau 4 Tingkat Yaitu Ordo Family Genus Dan Species Taxonomy Adalah Ilmu Yang Tentang Klasifikasi Kalian Sudah Tahu Itu Ya Ini Salah Satu Contohnya Adalah Virus Ebola Zaire Seperti Ini Virusnya Jadi Seperti Benang Ya Virus Ebola Itu Seperti Benang Ya Jadi Ini Maso Ordo Mononegavirales Familinya Adalah Filoviridae Genus Genus Adalah Filovirus Dan Species Adalah Ebola Virus Zaire Ya Virus Ebola Ya Selain Itu Ahli Juga Mengelompokkan Virus Berdasarkan Jenis Asam Nukleat Yang Dimilikinya Berikut Adalah Pengelompokkan Virus Berdasarkan Asam Nukleat Yang Dimilikinya Ada Ribu Virus Ya Yaitu Yang Berupa RNA Virus RNA Ini Macem-macem Contohnya Dan Penyakit Yang Yang Timbul Ada Virus Toga Demam Kuning Ya Atau NC Fatalis Ya Virus Arena Penyebab Penyakitnya Adalah Meningitis Virus P. Korna Penyebab Folio Virus Orto Mikso Penyebab Influenza Virus Covid Penyebab Influenza Juga Tapi Yang Akut Para Mikso Virus Penyebab Pes Pada Ternak Virus Rabdo Penyebab Radies Virus Hepatitis Hepatitis Pada Manusia Dan Retrovirus Ini Penyebab AIDS Ya Dan Deoxiribovirus Atau DNA Ya Contohnya Di Adalah Virus Herpes Penyebab 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 Kanker Seperti Leukimia Dan Lymphoma Ya Ada Pula Yang Menyebabkan AIDS Ya Virus Mosaic Ya Ini Adalah TMV Ya Bercak-bercak Pada Tembakau Dan Papova Penyebab Kutil Pada Manusia Virus Papova Nah Kita Dari Tadi Membicarakan Buruknya Apakah Ada Baik-baiknya Si virus Ini Oke Manfaat Bagi Virus Manusia Virus Adalah Penyakit Ya Dan Antibodi Ya Bisa Didapatkan Dari Virus Itu Sendiri Salah Satu Manfaat Virus Bagi Manusia Adalah Adanya Vaksin Yang Dapat Mencegah Suatu Penyakit Ilmuwan Membuat Vaksin Dari Virus Yang Dilemakan Atau Virus Yang Tidak Aktif Ya Vaksin Berasal Dari Virus Yang Dilemakan Vaksin Tersebut Disuntikkan Ketubu Manusia Dan Menyebabkan Tubuh Memproduksi Antibodi Ya Antibodi Inilah Sebenarnya Pejuang Sejati Yang Melawan Virus Ya Itulah Kenapa Anak-anak Yang Berantibodi Bagus Kena Virus Corona Dia Masih Sehat Sehat Ya Begitu Kena Orang Yang Tua Ini Bahaya Antibodinya Kan Sudah Menurun Ya Jadi Itu Sebabnya Anak-anak Muda Itu Juga Harus Stay At Home Ya Kalau Keluyuran Mungkin Dia Tidak Sakit Tapi Dia Sebagai Faktor Penyakit Itu Penyebar Ya Pada Waktu Yang Datang Bakteri Opak Diarapan Dikembangkan Menjadi Obat Untuk Membunuh Bakteri Yang Menimbulkan Penyakit Secara Spesifik Kita Tadi Sudah Membicarakan Kemampuan Bakteri Ofak Ya Yang Kita Bicarakan Tidak Virus Untuk Membunuh Para Bakteri Ya Nah Kedepan Ya Dengan Berkembangnya Teknologi Ya Ilmuwan Ini Berencana Untuk Merencang Virus Yang Bisa Membunuh Bakteri Tertentu Ya Secara Terseleksi Ya Atau Virus Hanya Menyerang Bakteri Dengan Kode Genetik Tertentu Atau Dengan Gembok Dan Kunci Ya Jadi Kita Menyerang Makhlu Hidup Dengan Makhlu Hidup Lain Ya Ini Jatuhnya Lebih aman Tetapi Kalau Pengetahuan Ini Salah Gunakan Itu Yang Keaman Oke Dalam Merekayasa Genetik Menghasilkan Makhlu Hidup Yang Mempunyai Sifat-sifat Menguntungkan Dapat Dilakukan Dengan Memindahkan Ya Jadi Oh Ya Sebagai Tambahan Manusia Itu Tidak Bisa Terus Seluruh Bakteri Itu Dibunuh Tidak Bisa Karena Kita Sendiri Bekerja Tubuh Kita Bekerja Sama Dengan Bakteri Contohnya Adalah Bakteri E.coli Ya Untuk Membantu Membusukan Makanan Diusus Ya Bukan Berarti Kalau Banyak Bakteri Itu Tidak Ada Bakteri Itu Baik Belum Tentu Di Paru-paru Kita Juga Ada Bakteri Bakteri Tertentu Yang Membantu Menjaga Ini Atau Memakan Bakteri Lain Jadi Menjaga Kebersihan Paru-paru Ya Nah Kabar Baiknya Virus Ini Seperti Gembok Dan Kunci Jadi Dia Kalau Memiliki Kunci Bakteri Tertentu Yang Ingin Kita Kurangi Populasinya Kita Bisa Meneliti Atau Menggunakan Jasa Virus Ini Untuk Menghancurkan Bakteri Tersebut Oke Dalam Rekayasa Genetik Untuk Menghasilkan Makhludik Yang Mempunyai Sifat Menguntungkan Dapat Dilakukan Dengan Memindahkan Gen Pembawa Sifat Yang Menguntungkan Tadi Sifat Lisu Genik Dari Virus Kita Manfaatkan Kemudian Menghasilkan Sifat Yang Dibawa Oleh Gen Tersebut Untuk Memasukkan Atau Membawa Gen Yang Dipindahkan Dari Organisme Asal Ke Organisme Baru Diperlukan Suatu Pembawa Atau Vektor Dan Vektor Yang Tepat Adalah Virus Karena Virus Memiliki Kemampuan Untuk Menyisipkan Gen Jadi Pada Intinya Dengan Secara Terkontrol Kita Akan Membuat Virus Ini Memiliki Untean Gen Tertentu Yang Akan Disisipkan Ke Sel Yang Ditargetkan Sehingga Sel Yang Ditargetkan Tersebut Memiliki Gen Atau Resep Resep Dari makhluk Itu bukan Gen ya Untean Gen ini Seperti Yang kita Inginkan Ya Nah Disini Adalah Pesan Pemerintah Apa Yang harus Dilakukan Masyarakat Untuk Mencegah Penularan COVID-19 Ini Penting Apa Yang harus Kita Lakukan Ya Jaga Diri Dan Keluarga Anda Dari COVID-19 Ya Lebih Sering Mencuci Tangan Karena Virus Ya Virus COVID-19 Terutama Khususnya Ya Disini Ada Materi Yang terbuat Dari protein Ya Glikoprotein Dan materi Ini Bisa Diancurkan Dengan Sabun Ya Sering Sering Mencuci Tangan Memakai Sabun Dengan Air Mengalir Menggunakan Hand Sanitizer Atau Menggunakan Hand Sanitizer Konsumsi Gizi Seimbang Dan Suplemen Vitamin Kalau Perlu Ya Gizi Seimbang Ini Yang akan Meningkatkan Daya Tubuh Tahan Tubuh Kita Karena Daya Tahan Tubuh Kita Ini Disupport Oleh Z Gizi Nutrisi Yang Kita Makan Tetap Di rumah Dan Jaga Jarak Karena Virus Corona Ini Bisa Menyerang Melalui Droplet Serbian Cairan Yang Keluar Dari Tubuh Terutama Saluran Pernafasan Ya Mungkin Ludah Ya Ngomong Kadang-kadang Kan Muncrat Istilahnya Makanya Kita Harus Pakai Masker Ya Apalagi Yang Ngomongnya Menggebu Gubu Itu Biasanya Ada Hujan Lokal Muncrat Itu Yang Bikin Virus Bisa Menyebar Tidak Merokok Rokok Ini Kontraproduktif Terhadap Ketahanan Tubuh Kita Terutama Sistem Pernafasan Ini Akan Merusak Sistem Saluran Pernafasan Ya Virus Akan Mudah Menyerang Karena Sistemnya Kacau Cukup Istirahat Ya Cukup Istirahat Ini Sangat Baik Untuk Meningkatkan Imunitas Aktivitas Fisik Senam Disarankan Di bawah Sinar Matahari Karena Sinar Matahari Ini Mampu Meningkatkan Metabolisme Kita Ya Kalian Tidak 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 Berjemur Itu Artinya Ada Metabolisme Yang Bekerja Akibat Respon Sebagai Sinar Matahari Mengendalikan Penyakit Seperti Diabetes Meletus Hipertensi Dan Kanker Karena Terima Di dalam Tisu Yang Langsung Dibuang Tempat Sampah Ya Atau Kalau Harus Pakai Tangan Jangan Pakai Telapak Tangan Pakai Lipatan Tangan Bisa Disini Atau Disini Ya Kalau Bisa Yang Dalam Ya Jadi Itu Lebih Baik Kalau Sini Kalau Kita Gerakannya Kurang Cepat Ya Sini Tapi Kalau Bisa Sini Lebih Baik Atau Paling Tidak Ditutup Aja Gini Itu Aman Juga Tapi Kemungkinan Tangan Kita Kena Telapak Tangan Kita Jadi Nutupnya Agak Ke Atas Gini Yang penting Jangan Sampai Droplet Kita Ini Apa Ya Menyebabkan Orang Lain Bisa Beresiko Bersihkan Tangan Dengan Disinfektan Secara Rutin Benda-benda Sering Disentuh Di rumah Ya Perabot Seperti Meja Kursi Gagang Pintu Ya HP Itu Sering-sering Disinfektan Kalian Habis Megang-megang Apa Yang Ada Di Tempat Umum Ya Pintu Dari Minimarket Atau Apa Gitu Kan Dipegang Banyak Orang Itu Ya Harus Segera Disinfektan Tangannya Ya Saran Paling Bagis Sabun Sabun Itu Paling Paling Diutamakan Kalau Tidak Ada Baru Kita Bisa Pakai Disinfektan Yang Lain Segera Mengganti Baju Mandi Sampai Di rumah Setelah Berbagian Habis Kemana-mana Beli Apa-apa Belanja Pulang Mandi Ya Tidak Usah Beresiko Apa Cucik Tangan Dulu Ya Di depan Rumah Disarankan Ada Washtafel Kalau Tidak Ada Dimodif Gimana Caranya Di depan Rumah Ada Nyuci tangannya Pakai Air Mengelir Ya Air Mengelir Ya Lima Hal Yang Mencegah Covid Apa Saja Mencegah Satu Sering Cuci Tangan Pakai Sabun Dua Bekerja Belajar Beribadah Di rumah Ya Sekarang Kalian Sedang Belajar Di rumah Ini Sangat Bagus Ya Untuk Pencegahan Terus Jaga Jarak Dan Indari Kerumunan Bahkan Sekarang Kalau Ada Kerumunan Ini Ada Pasalnya Ya Tegas Pemerintah Sekarang Karena Ini Sangat Genting Kondisi Tidak Berjabat Tangan Gini Aja Loh Nah Gini Ya Itu Disarankan Dari Jauh Satu Meter Lima Meter Gini Aja Orang Sudah Mengerti Ya Jadi Tidak Perlu Kontak Fisik Ya Apalagi Mau Lebaran Seperti Gini Jadi Cukup Gini Saja Ya Pakai Masker Bila Sakit Atau Harus Berada Di Tempat Umum Kalau Di Rumah Tidak Pakai Masker Tidak Apa-apa Tapi Begitu Keluar Ya Itu Pakai Masker Saja Kecuali Jalannya Sepi Tidak Ada Orang Terserah Ya Tapi Apa yang Mungkin Jalanan Sepi Ya Mungkin Saja Jalanan Sepi Tidak Apa-apa Tapi Kalau Ada Kemungkinan Berpapasan Dengan Orang Atau Berinteraksi Dengan Orang Sebaiknya Pakai Masker Ya Kan Meningkatkan Kekebalan Tubuh Apa yang Perlu Kita Lakukan Untuk Meningkatkan Kekebalan Tubuh Konsumsi Gizi Seimbang Kita Dulu Mengenal Empat Sehat Lima Sempurna Ya Ada Karbohidrat Ada Protein Ada Sayur Ya Ada Mineral Dari Sayur Itu Ada Kalau Dulu Ada Daging Ada Sayur Ada Buah Jadi Terakhir Susu Untuk Ya Ini Kalau Ingin Lebih Baik lagi Empat Saja Sebenarnya Sudah cukup Tidak Harus Susu Ya Jadi Paling Tidak Empat Itu Jadi Harus Ada Karbohidrat Harus Ada Protein Sayur Dan Buah Jangan Sampai Ketinggalan Karena Daya Tahan Tubuh Kita Ini Sayur Dan Buah Itu Yang Paling Berperan Karena Vitamin Itu Berasal Dari Sayur Dan Buah Ya Dan Cara Mengkonsumsinya Harus Benar Juga Ya Buah Disarankan Dikunyah Saja Karena Proses Pencernaan Itu Mulai Dari Mulut Ya Dijus Boleh Tapi Sebenarnya Zat Yang Didapatkan Itu Lebih Bagus Kalau Dikunyah Ya Karena Proses Pencernaan Sejak Kita Kunyah Ya Dan Kita Juga Mendapatkan Seratnya Suplemen Vitamin Ini Kalau Dibutuhkan Kalau Kita Merasa Karena Vitamin C Ini Adalah Vitamin Yang Esensial Ya Esensial Artinya Harus Kita Dapatkan Dari Luar Dan Tidak Bisa Kita Simpan Vitamin C Ini Ya Jadi Harus Kita Konsumsi Harian Ya Kemudian Mengendalikan Penyakit Penyakit Penyerta Seperti Diabetes Melitus Hipertensi Dan Kanker Istirah Cukup Dan Aktivitas Senam Ya Jangan Hanya Rebahan Ya Jam Sembilan Jam Sepuluh Waktu Panas Jam Lapan Kalian Keluar Untuk Berolahraga Paling Tidak 15 Sampai 30 Menit Habis Itu Masuk Rumah Laki Mandi Terus Beraktivitas Belajar Bersama Insight Chamber Dan Nyalakan Televisi Ingat Di Televisi Tiap Hari Ada Pelajaran Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Oke Gitu Saja Pesan Saya Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Yang Lain Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh